Alright, what's up Gunpla Mania? It's Mama Ngegen! So, di video ini gue mau bantu kalian, terutama yang noobie-nobie atau starter, untuk memilih Gundam High Grade yang mana yang keren, gitu loh. Nah, problemnya adalah Gundam itu nggak murah ya. Gundamnya ada ribuan di luar sana dan lo pasti di fase di mana lo bingung memilih gitu kan. Lo harus beli Gundam yang menurut lo secara tampilan serak, itu nomor satu, men. Nah, kalau gue ini tipe hobiist yang hoarding, artinya gue numpuk. Jadi, gue beli Gundamnya dulu baru nanti sesuai mood gue rakit satu-satu. Jadinya kemarin gue beli beberapa HG, makanya gue sekarang bisa ngasih rekomendasi ke kalian. Segini doang sih, nggak banyak-banyak aman. Oke? Nah, ini semua my personal favorite yang udah gue incer. Terus kemudian semua Gundam-Gundam ini gue beli di Tokopedia dari berbagai macam toko, beda-beda. Nah, di harga yang menurut gue paling reasonable dan affordable. Nah, kalau lo mau dapet rekomend gue beli di toko-toko apa aja, lo bisa DM gue di sini. Tapi lo ingat, semua yang mau gue rekomen di video ini adalah 100% my personal taste. Kalau tidak satu irama atau satu selera, ini kita mohon maaf banget. Pokoknya sih harapan gue dengan adai video ini, mudah-mudahan kalian dapet inspirasi untuk memilih Gundam yang akhirnya akan kalian masukin ke keranjang Tokopedia atau Shopee kalian. Without further ado, langsung ke yang paling pertama adalah G.N. Archer dari film Gundam Double O. Nih, kenapa gue rekomen? Tuh, ini keren banget. Satu, dia dipose-posein tuh keren banget tuh ya. Terus helmnya sih gue suka banget ya. Kayak futuristik banget. Terus kemudian dia punya dual saber yang which is kalau diposein jadi lebih gimana gitu kan. Terus dia bisa di-transform jadi kapal-kapalan nih. Nah, terus kalau lo punya ini nih, ini kayak dijual terpisah atau gimana gue gak ngerti. Tapi dia bisa digabungin gitu, jadi kayak kapalnya Ultraman. Tuh, dia berdiri gini aja, sumpah. Cantik gitu. Waktu gue kelarang rakit ini, kan gue post fotonya di stories tuh. Nah, itu banyak banget temen-temen cewek gue yang komen. Ih, emang kok robotnya lucu banget sih gitu. Nah, lo lakuin yang sama. Lo rakit ini, kalau ada yang komen gitu lo bales. Ah, yang komen juga lucu. Eh. Oke, gimana? Cantik apa ganteng? Pokoknya ini ganteng keren banget. Mulai dari helmet desainnya asik. Terus di-pose juga asik banget nih. Backpacknya massive banget ya. Gue suka banget, men. Ini udah gue panel lining. Jadinya cucok. Nå. Nice. Damn, girl. Move on to number two. Lo pasti udah tau banget kalau Gundam Barbatos is always everybody's favorite. Dan di toko-toko manapun juga paling banyak dibeli. Oke. Tapi lo beli yang Barbatos lupus. Oke. Why? Bedanya sama Barbatos yang lama adalah dia punya detail yang lebih nih. Di yang lupus ini. Terus kemudian senjatanya ini lebih. Gue lebih suka ini nih. Dibanding yang pertama tuh kayak gada gede gitu kan ya. Kalau ini lebih cool aja gitu kan. Terus kemudian secara detailing. Misalnya di pundaknya ini kan keren. Ada logonya ya. Tekadan. Terus di apa nih. Vivint ini juga bagus banget. Terus detail-detail lining-liningnya juga asik gitu. Tuh kalau lo udah pose-posein bakalnya jadi gini nih. Ini keren banget sih men. Move on to number three adalah. Gundam Kamiki Burning. Nah ini dari seri yang apa ini. Ini Build Fighters ya kayaknya ya. Soalnya ada logonya disitu. Udah termasuk Bandai Spirits. Keluarannya yang katanya sih terbaru ya berarti. Kamiki Burning ini dia apa namanya. Japanese vibe-nya kuat banget ya. Tuh lo liat aja dia udah bawa kayak sejenis katana gini. Nah terus ini point of interest-nya adalah lo liat deh. Di siku. Terus di beberapa area nih kayak dengkul. Terus di hip-nya nih. Apa sayap. Kanan-kiri apa namanya di Gundam? Gue lupa lagi. Nah itu kayak ada area translucent biru gitu. Ini yang bikin beda sama Gundam-Gundam kebanyakan lainnya. Dan as you can see Gundam ini tuh lebih red base ketimbang blue base. Kan biasanya banyakan birunya. Nah ini banyakan merahnya. Jadi lumayan beda dari yang lain. Terus kemudian lo liat shouldernya asik banget. Tuh oke. Terus aduh ini pedang di bawahnya begini asik banget sih sumpah. Jadi ini bener-bener poseable juga nih. Nanti lo bisa pose-posein kayak samurai gitu. Next up to number 4 adalah Gundam 00 Sky. Nah yang ini dari film Build Fighters Build Divers ya oke. Nah ini. Ini ya. Ya you udah liat ya ini udah keren banget sih men. Jangan tanya. Lo liat deh. Lo juga bakal dapet rifle. Terus lo dapet buster sword. Terus dapet long rifle. Intinya senjatanya macem-macem. Terus ini shoulders apa ya bilangnya nih kayak divers ini keren banget sih men. Tuh. Di pose-posein juga asik. Oh ini bisa dicopot nih. Jadinya kira-kira begini. Nah. Terus. Tah. Tah. Eh tak. Berdiri gini aja tuh. Keren kan? Apalagi pas njata edidok di belakang gitu. Siap perang bor. Berapa sekarang? Lima apa? Lima. Lima itu adalah. This. Ah yes yes yes. Udah jadi wishlist. Lupa ada yakin gue. Ini orang siapa yang gak suka Gundam Destiny. Nah yang ini Destiny Haini. Ini dari film Gundam Seed Destiny. Ini basically 100% sama kayak Gundam Destiny. Tapi ini versi orange. Even cooler men. Karena biru is so. Aduh. Mulai boring. Jadi warna orange. Which is. Jadi lebih flaming look. Lebih keren gitu men. Tuh lo liat men. Kalau udah di spreading gini sayapnya kayak butterfly kan. Butterfly membara api. Very very hot butterfly. Number six adalah. Wait ya. Reversible Gundam. Pernah denger? Nih. Ini jarang yang beli. Jarang yang review di Youtube. Ada beberapa sih gitu. Tapi I tell you. Ini keren banget disonya. Kan biasanya Gundam biru-merah. 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 Nah kalau dia putih. Kerem. A bit goldish gitu. Aduh. Shit man. Elekan banget. Cuman dia juga bisa berubah jadi gini nih. Apa? Cannon mode sama tank mode. Walaupun kok gue ngeliatnya aneh ya. Gak gimane gitu. Gak yang keren banget. Tapi. Ya disini sih yang gue incar nih. Pas lagi begini. Coba liat lagi belakangnya. Tuh. Shit man. Belakangnya juga cukup massive nih. Kayak apa. Booster-boosternya. Terus area belakang kakinya asik juga. Terus walaupun high heelsnya sih udah kayak pake. Kristina Lubutong gini ya. Ya Allah. Apakah ini yang disebut gunji? Guna bansi? Pokoknya whatever it is. Still looks cool. Very cool. Dan ini warnanya tuh bener-bener attractive ya. Mewah banget. Udah berapa ya? 6 ya? 7. Gundam G-Self. Itu dari film apa ya? Gundam Reconquista in G. Apalah ini judul filmnya. Kenapa lo harus punya Gundam ini? Karena basically ini mirip banget sama Gundam original RX-78. Tapi yang di rejuvenesasi ya. Rejuvenesasi. 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 Intinya diremajakan lah gitu. Maksudnya desainnya dibuat lebih dinamis. Dan ini menurut gue unique in every aspect. Dia mulai kayak nyentuh-nyentuh area-area curve Gundam yang tidak lazim ditemukan di per-Gundaman. Alah gue ngomong apa sih? Intinya dia beda dari yang lain. Meka yang gak melulu kotak-kotak gitu loh bro. Lo liat dah. Lo tau kan RX-78 originalnya Gundam? Buat apa ya Gundam? Nah ini mirip banget tuh lo liat. Cuma bedanya nih udah bener-bener diredefinisasi. Udah bener-bener kayak di remake. Dengan apa ya? Style desain yang lebih dinamis. Lo liat yang mestinya kotak-kotak dibikin lebih curve. Nah terus poin yang paling berasa adalah di vivinnya aja udah berubah banget. Ini lebih kayak kiong ya. Kayak siput. Asli kayak siput banget. Tapi keren men. Gak jadi kayak tolol gitu loh. Terus lo liat area kakinya juga asik banget nih. Ada biru-biru translucent. Terus di kanannya ini juga ada apa ya? Keren banget. Belakangnya sih ya itu kayak L-Strike Gundam. But still looks cool though. Oh tuh liat area kakinya. Mantap. Nah ini supirnya nih. Ini mukanya bete nih dia nih. Mungkin karena merasa Gundamnya kok kayak kiong ya. 5, 6, 7, 8. Oh sekarang ke 8 adalah Gundam. Oke. Dari semua HG yang gue punya. Ini yang HG paling mahal. Ini namanya AZ Gundam dari film I Believe Built Fighters. Nah kenapa lo beli ini? Ini tuh mirip banget sama Zeta Gundam. Tapi ini yang sudah gue gak ngerti ini gimana. Pokoknya ini versi menurut gue jauh lebih keren ya. Liat aja tuh kayak disini tuh ada kayak backpack apa booster ya ngomongnya. Terus kemudian dengan senjatanya. Terus wih. Bingung gue jelasinnya. Pokoknya ini keren banget lah. Warna birunya pun bukan kayak biru-biru yang biasa kita temuin di Gundam. Biru, navy gitu. Tapi ini birunya lebih light. Sekeren ini bre. Gila lo. Dapet ada beam saber shield. Terus kemudian ada twin hyper mega launchernya. Terus waduh. Ini keren banget sih. Ini pas dibentangin kayak gini nih. Prime cannon mode-nya. Tuh. Gila. Terus. Tuh ya. Gila men. Dia berdiri gini. Kelihatan massive banget men. Kakinya juga gak merah ya. Ini orange. Lo terutama liat disini deh. Fokus deh. Dimananya coba alesan gak harus beli ini. Mahal tapi worth it gitu loh. Shit man. And again. This super cool robot can transform into this. Oh yeah. Ini gue beli kalau gak salah sekitar 350 apa 340. Tapi. Oh man. It looks so cool. Damn. I cannot wait no longer. 2, 3, 4. Ah. 9. Ah. As people always say. Save the last for the best. Eh sorry kebalik. Save the best for the last. Yes. I'm doing it now. Oke. This best thing is Sinanju Stein. Yes people. Give applause. Everybody likes Sinanju right. Semua orang punya Sinanju. Favorite Sinanju. Banyak dirakyat Sinanju. Banyak direview Sinanju. This one is Sinanju Stein version. Nah ini dari film apa nih. Gundam narrative. Ini film atau apanya ya. Dan ini adalah Sinanju versi warna putih. Tapi bedanya di atasnya gak ada hornnya. Ini lebih simpler secara warna. Tapi gue gak bilang ini downgrade. Justru menurut gue ini very very upgrade dari Sinanju. Karena dia pusing gue. Nyeritainnya pokoknya ini ganteng banget men. Nah ini dia yang gue bilang. Sinanju yang sudah di remake jadi lebih elehan. Putih clean minimalis tapi tetep terlihat. Very very badass. Lo liat apalagi bagian belakangnya ini men. Booster-boosternya. Terus kemudian. Lo liat gak sih? So many details. Dari atas ke bawah. Tuh di shouldersnya. Di kakinya. Terus lo senjata juga dapet banyak nih. Ada bazooka juga. Terus ada granite launcher. Shield. Ada rifle. Ada beam sabers tuh. Dipose-posein sih udah. Aduh. Udah gak ada obat ini men. Makanya gue bilang ini adalah. My best. Among them all. Oke that's it. Videonya. Eh gue boleh gak rekomen yang non-gandam. Tapi HG gitu. Lo kalau beli ini menurut gue gak nyesel sih. Nih. Ini. Yes. You must know it. Ini adalah HG-nya Gypsy Avenger. Dari film Pacific Rim yang terakhir ya. Eh. Gypsy Avenger atau? Oh bener-bener. Kalau yang pertama tuh. Gypsy Dagger ya. Kalau ini Gypsy Avenger. Nah ini dari film Pacific Rim yang Uprising. Kalau gak salah. Nah tapi ini ada dua versi ya. Nah ini yang gue beli yang. Final Battle Specification. Gue lupa bedanya di apa. Apa di. Aksesorisnya. Apa dimananya. Apa di decalnya. Tapi yang pasti. Ini adalah Gundam yang. Eh bukan Gundam. Ini adalah salah satu Meka HG. yang kalau udah di build. Detailnya gokil bos. Nah. Kira-kira nanti jadinya begini. See. As you can see so many details brother. Gile. Jadi ini surganya panel liners ya. Tuh. Dan di luar masalah kerennya dia. Lu juga bakal dapet. Nih senjata nih. Dual saber gini. Terus ada. Rocket. Apa nih. Apa namanya. Traster port. Ya rocket launchernya inilah. Kalau lu beli ini. Gue juga saranin untuk. Beli ini nih. Nih. Nah ini lu beli terpisah. Ini adalah Bandai. LED unit. Yang nanti. Dipasang di dadanya. Supaya bisa nyala kayak gini. Oh men. Bayang gak lu. Nanti jadinya kayak apa. Shit. Bakal cool banget men. Gue pengen udahin sebenernya videonya. Tapi masih ada dua rekomen lagi. Yang non. Gundam sih. Ini keren banget. Kalau lu gak punya sayang banget. Kalau lu suka Star Wars. Please. Beli ini juga. X-Wing. Dan yang pasti. BB-8. Dan R2-D2. Nah kenapa. Lu harus punya dua ini. Karena once mereka nanti. Sudah dirakit. Nah. Ini. Mereka akan jadi barang. Yang terlihat sangat keren. Apalagi setelah lokasi. Panel lining. Dan decals. Decals. Dan ini adalah. Termasuk. Apa ya. Mokit. Yang nantinya setelah dipajang. Itu lebih. Attract orang. Untuk komennya. Ih. Ada X-Wing. Ih. BB-8. Eh. R2-D2. Gitu. Kalau Gundam-Gundam gitu kan. Buat orang-orang yang. Awam gitu. Ngeliatnya. Oh robot. Gitu loh. Kalau ini enggak. Ini mereka pasti akan impress. Gitu kan. 1 per 72. Dan yang ini 1 per 12. Jadi. Ini enggak gede. Jadinya bener-bener konteks kecil banget. Tapi. Justru disitu. Gemes men. Gitu. Sampai sini dulu videonya. Gue harap sih video ini. Bisa ngebantu kegalauan kalian. Setidaknya dari. Berapa bigi yang gue rekomen ya. Ah segitulah. Adalah satu gitu yang nyantol di kalian kan. Amen. Artinya. Budget kalian jadi well spent. Kalau you mau tanya-tanya. Boleh tulis di komen. Tapi jangan lupa. Lebih asik-asik kan. Kita DM. Biar lebih ikrip. Follow ini. Alright. Terima kasih telah menonton. Kalian selalu sehat. Stay safe. Dan jangan lupa. Cuci tangan. Terima kasih telah menonton.